Halo pemirsa youtuber ketemu lagi sama gue Dirais geng kali ini gue akan mengajak anda ke Sapatapaan nah ini nih gue udah di lokasinya nih ini jalannya harus hati-hati ya ini soalnya tuh jalannya menurun dan gak ada pegangannya tuh jadi jangan sampe ngelamu nih dan jalannya juga batu-batu begini nih ini lokasinya dekat dengan kampung Karuhun di Sumedang nah ini nih jalannya hati-hati sekali nih batu-batu semua menurun nih nah ini nih jembatan Sarasa nah ini jembatannya aduh rada mening nih ini udah disemen gini dan pemandangannya langsung ke sungai airnya bersih ya tuh ini yang gue rada-rada aneh ini mengenai tempat ini ini gue dari masuk awal sampe ke ujung gak liat orang loh beneran eh itu ada curug kecil nih coba kita liat maju lebih depan nih supaya lebih jelas nah coba kita liat dari sini tuh ada curug kecil kan akhirnya tuh langsung turun kesini bersih akhirnya nah ini nih sekarang kita masuk nih ini gue sekarang udah di dalam nih aduh jalannya nah ini nih ini apa lagi literasi sapatapaan buat belajar mungkin ya ini ya yuk kita liat lagi hadapan waduh itu ada batu nature di tengah-tengah ini gue rada-rada aneh nih ini ada balenya ini rada gede nih gue ini sampe sekarang nih dari tadi pintu masuk sampe ini gue gak liat ada orang sama sekali loh ini kurang lebih jam setengah dua siang lah gue gak liat sampe sekali ada orang disini loh jadi yang jadi pertanyaan gue sih kalau ini tuh tempat adem tempat spot foto atau kalau berdasarkan namanya sih kayaknya buat bertapa gitu tapi ya ini kalau misalnya orang buat bertapa tapi gak ada orang sama sekali lagi kalau disebut restoran gue gak liat ada dapurnya lagi nih nah ini rada mungkin kalau restoran ini kan ada balenya itu ada buat cuci tangannya mungkin ya nah ini ada jembatan lagi nih langsung tuh airnya juga ini selokannya juga sebenarnya gak layak disebut selokan ya airnya bersih sekali nih tuh langsung mengalir nyambung ke sungai yang tadi itu sangat jernih yuk kita liat lagi turun lagi nah ini dari bawah ke atas semuanya batu nah ini spot foto nih ada segini nih buat spot foto nih ada boboko kelapa kering tuh ada lagi apa itu dudukui lah gitu lah mungkin ya gue gak ngerti ngerti lah gitu lah anaking jimat awaki apa itu maksudnya ya itu mungkin lah nah ini semua full batu loh ini gue udah udah sampai ujung nih soalnya tuh itu ada mentok tuh udah mentok lah bener mentok loh eh mentok gak ada jalan lagi tuh langsung ke sungai kesana ini gue gak liat orang sama sekali loh jadi yang jadi pertanyaan gue sih kalau ini tuh tempat apa gitu kalau memang tidak terbuka buat umum gerbangnya dibukain tapi kalau terbuka buat umum ini ini apa itu restoran gue gak liat dapurnya kalau buat tempat ngadep ya minimal ada kayak warung atau cafe gitu kan ya ini warung juga gak ada orang juga gak ada merobro warung tuh sama ini kan sebenernya bikin-bikin yang ini juga ya bukannya murah juga kan ya ini tuh batunya dirapi-rapi ini tuh itu buat nongkrongnya mungkin lah semacam terasnya gitu lah nah ini full batu mungkin batunya ya dari sungai disini lah soalnya kan di sebelah ini sungainya batu-batunya gede-gede semua nah kayak ini nih ini nencele di tengah-tengah nih batu segede gini mungkin disengaja ya soalnya kalau buat dikeprak juga bisa kan dibikin di cacah kecil-kecil ya tapi mungkin itu seninya nah masalahnya ini seninya seni apa gitu tuh ini juga sampai berlumut gini ini gak tau bukas apa nih ini gak ada orang sama sekali nih ini jam setengah dua siang loh jadi ya itu ini pertanyaan gue apakah ini tempat wisata tempat berkapa restoran tempat ngandeng atau buat spot foto atau apa gitu lah gue bener gak ngerti nih ini tempat padahal lokasinya dekat sekali dengan kampung keruhun itu kan memang tempat buat wisata kan lah kalau ini ini apa gitu bener aneh gue ini tempat ini baru gue liat ada tempat yang dikosongin seperti ini gak orang gak ada liat orang sama sekali ya bagaimana pendapat anda boleh tulis di kolom komentar oke nah begitulah sekarang kayaknya perjalanan gue kali ini di Sapatapaan Sumedang semoga anda menikmatinya dan kita akan berjumpa lagi di tempat wisata selanjutnya dan kalau yang ini gue rada-rada kurang pede juga ya kalau ini disebut tempat wisata soalnya ya bisa anda lihat sendiri kan kalau disini yang dijadikan wisatanya apa gitu ya restoran gak ada baru gak ada ya begitulah oke deh demikianlah perjalanan gue kali ini di Sapatapaan semoga anda menikmatinya dan kita akan berjumpa lagi di tempat yang lainnya ciao selamat menikmati selamat menikmati